Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Bagaimana kabarmu di pagi menjelang siang ini Saya yakin, Pak Arief yakin Bahwa kamu semua dalam keadaan sehat wa rahmat Amin Dan bagi yang kemungkinan masih sakit Mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa beraktifitas kembali Ya Allahumma, amin Anak-anak semuanya Di tahun pelajaran baru ini Anak-anak akan belajar bersama Pak Arief Dengan materi pendidikan agama Islam Yang mana di pelajaran pertama ini Kita nanti akan belajar Al-Quran Yaitu surat Al-Falak Saya yakin anak-anak bisa Hafal semua surat Al-Falak kan Saya yakin bahwa di kelas 3 sudah diulang-ulang Selalu dikembangkan bagaimana cara membacanya Bahkan bagaimana cara mengartikan satu demi satu Artinya, maknanya bagaimana Dan insya Allah bersama Pak Arief di kelas 4 ini Kita akan belajar surat Al-Falak Yang insya Allah lebih kita tekankan pada isi Pada isi dari surat Al-Falak Dan juga nanti termasuk cara membaca yang baik dan benar Baiklah anak-anak semuanya Marilah kita lihat di pelajaran pertama ini Pada tayangan yang sudah Pak Arief tampilkan ini Pada pelajaran satu Kita mengenal surat Al-Falak Ini dari kata Al-Falak Artinya Al-Falak itu adalah waktu subuh Kemudian surat Al-Falak ini bercerita tentang apa anak-anak Mungkin ada yang tanya Pak, surat Al-Falak itu isinya apa sih? Nah ini Pak Arief tayangkan Yang pertama Coba dilihat ya Yang pertama itu surat Al-Falak Itu menceritakan tentang kejahatan makhluk Paham anak-anak ya? Banyak makhluk yang jahat Kemudian yang kedua Juga akan bercerita tentang kejahatan malam Ketika malam itu sudah sangat gelap gulita Kemudian yang ketiga Di surat Al-Falak juga akan menceritakan Kejahatan seorang wanita-wanita penyihir Kemudian yang keempat Di surat Al-Falak juga akan Bercerita tentang kejahatan Para pendengki Jika dia sedang Dengki Sedang dilanda Hatinya dilanda Atau dikuasai oleh setan Baiklah anak-anak semuanya Untuk lebih jelasnya Lihatlah tayangan berikut ini Kata Al-Falak Itu diambil dari ayat pertama Qul'a'un zubirab bil falak Coba dilihat di Tayangan Pada tulisan yang hijau itu Kata Al-Falak Itu dalam arti yang warna hijau adalah Artinya subuh Nah jadi pengambilan Kata Al-Falak itu Diambil dari ayat pertama Surat Al-Falak Paham anak-anak? Baiklah Kita lihat tayangan berikut ini ya Nah ini Untuk lebih lengkapnya Surat Al-Falak ini Terdiri dari Lima ayat Mungkin anak-anak bisa Melihat Jus Amah di rumahnya Masing-masing Biar lebih jelas Itu nanti bisa tinggal Menghafalkan Insya Allah Nanti anak-anak Kalau hafal Pak Arif yakin Bahwa anak-anak semuanya hafal Dan nanti bisa Dikembangkan di rumah Dan nanti Insya Allah Pak Arif akan Memandu anak-anak Dengan baik Ya Kemudian lihat tayangan berikut ini Pada pelajaran yang kedua Kalau pelajaran pertama Tentang surat Al-Falak Insya Allah Penakanannya hanya Sampai disitu Dan disini Kamu bertemu dengan Pak Arif Pada pelajaran kedua Yang judulnya adalah Beriman kepada Allah dan Rasulnya Sekarang pertanyaannya Pak Bagaimana sih cara mengenal Allah Nah Coba lihat tayangan berikut ini Cara mengenal Allah itu Bisa melalui Tiga cara Kita akan percaya Yakin adanya Allah Yang pertama Bisa kita melihat Alam semesta Apa betul Pak? Dengan melihat alam semesta Kita akan Yakin bahwa Allah itu ada Coba lihat tayangan berikut ya Nah ini Itu gambar Itu gambar Dari alam semesta Jika kamu melihat ke atas Di malam hari Itu akan Ada Ratusan Jutaan Milyaran Bahkan tidak bisa terhitung Jumlah bintang-bintang yang ada di langit Nah disitu gambar itu Adalah Bumi kita itu ada di Sekitar itu Nah terus kita di mana? Nah Itulah bahwa Kita ini sebenarnya Makhluk yang sangat lemah sekali Kita hidup di Di dalam situ itu Yang sangat Pecil sekali Nah berapakah luas alam semesta Ini tidak ada Manusia yang Bisa Menyimpulkan ya Sampai sekarang Nah itu ya Anak-anak ya Bisa dengan melihat Susunan alam semesta itu Kita akan langsung yakin Bahwa Allah itu ada Tidak mungkin ada manusia yang bisa menciptakan Alam seperti itu Bisa anak-anak? Paham ya? Untuk selanjutnya Cara mengenal Allah itu Bisa melalui Coba lihat Kita Nah itu gambar apa anak-anak? Gambar Al-Quran ya Anak-anak setiap hari membaca Al-Quran Insya Allah Banyak yang sudah hafal Juz 30 Ada yang bahkan lebih dari Juz 30 Allahumma Amin Nah Di Tulisan Arab yang seperti itu Tidak mungkin Seorang manusia bisa membuat Kata-kata yang sangat indah Seindah Al-Quran Bahkan bahasa Arab pun yang Mungkin anak-anak pelajari itu Itu tidak bisa menandingi Bahkan Bersanding aja gak mungkin Nah karena Al-Quran itu Dari tata bahasanya Itu sangat indah Kemudian untuk dihafalkan Sangat mudah Terbukti banyak anak-anak yang bisa Hafal Itu Jadi Kita bisa percaya Yakin adanya Allah Itu bisa melalui Al-Quran Coba lihat tayangan berikut ya Anak-anak ya Nah ini Gambar apa ini? Ini Asma'ul Husna Allah itu Punya nama lain Yang jumlahnya 99 nama Luar biasa Anak-anak ya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Kudus Dan selanjutnya Sampai jumlahnya 99 Ini luar biasa Dengan melihat Asma'ul Husna ini Bahwa kita Akan yakin Bahwa Allah itu Ada Kemudian lihat Berikut ini ya Untuk tanya berikut ini Di antara 99 Asma'ul Husna ini Yang akan kita pelajari Di kelas 4 ini Untuk semester 1 Ada 3 Yaitu Al-Bashir Artinya Allah Maha Melihat Kemudian yang kedua Al-Adlu Yang artinya Allah Maha Adil Kemudian yang kedua Al-Azim Yang artinya Allah Maha Agung Pertanyaannya Apakah benar Pak? Allah itu Maha Melihat Coba lihat Ini gambar apa ini? Nah Ini orang yang Baru saja Mencuri Sampai Tertawa Bisa menghasilkan Uang yang banyak Dengan waktu Sekejap Tapi ketahui Anak-anak Apakah Allah Tidak melihat ini? Salah Allah itu Sangat melihat ini Meskipun Dia tidak Berhasil Ditemukan Tapi Allah Lewat Malaikat Rokib Atid Melewat Malaikat Atid Akan dicatat Dan besok Di Hari Yaumul akhir Di Yaumul akhir Nanti akan Ditunjukkan Ini kamu Di waktu Di dunia Pernah Mencuri Ini Allah Terbagi Sebagai bukti Bahwa Allah itu Maha Melihat Coba lihat Tayangan berikut Apakah betul Allah itu Maha Adil Pak? Sangat Adil Kalau manusia Mungkin Ada yang Adil Tapi kadang-kadang Juga tidak Adil Tapi kalau Allah Sangat Adil Buktinya Apa? Buktinya Bahwa seluruh Alam Ini Itu Akan Diberi oleh Allah Suatu Keadilan Dengan Bukti Dia bisa Hidup Contohnya Ada Ayam Kok bisa Hidup ya Pak Ayam yang Di hutan Itu ya Kemudian Ada Ular Kemudian Ada yang Binatang Kecil-kecil Kok semuanya Bisa hidup ya Padahal saya Tidak pernah Memberi makan Itulah Bukti Bahwa Allah itu Adil Kepada seluruh Mah Makhluknya Coba lihat Tayangan berikut ya Nah itu Ada Alam Itu ada Batu Yang sedang Bersujud Ini membuktikan Bahwa Allah ini Maha Agung Ya Allah ini Maha Segalanya Bahwa Hanya Allah Allah Kita Agungkan Terbukti Bahwa Di alam Semesta Ini Sangat Menakjubkan Kita Sehingga Kita hanya Bisa bilang Subha Subhanallah Bisa bilang Masya Masya Allah Karena apa Tidak mungkin manusia Bisa Berbuat Bisa Menciptakan Bisa Menghasilkan Karya-karya Yang Seperti yang Dihasilkan oleh Allah Tidak Tidak Mungkin Nah Begitu Anak-anak Untuk Pelajaran PAI Pada Pagi Menjilang Siang Ini Langsung Di Dua Bab Ini Nanti Bisa Anak-anak Ulangi Lagi Supaya Nanti Anak-anak Bisa Lebih Paham Lebih Jelas Dan Insya Allah Nanti Di Pelajaran Yang akan Datang Akan Kami Mantapan Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh